Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Anak-anakku sekalian Sebelum kita memulai pebelajaran Manilah bersama-sama kita berdoa Menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Anak-anakku sekalian Pada pertemuan kali ini Saya akan coba membagikan Satu tutorial Tips untuk kalian Dalam menggunakan whatsapp Memaksimalkan fungsinya untuk Digunakan dalam media pebelajaran Salah satunya adalah Fitur rahasia Yang saya rasa belum ada yang tahu Maka ini bisa Kalian manfaatkan semaksimalkan Jadi ikuti videonya sampai selesai Baik pada pertemuan kali ini Saya akan coba Membuat tutorial Fungsi fitur rahasia dari whatsapp Yang saya yakin ini belum ada yang tahu Bahkan juga mungkin yang membuat whatsapp sedih Sudah tahu bahwa Ternyata whatsapp bisa dipungsikan seperti itu Apa itu? Yaitu fungsi ruang edit Suatu cat Gimana kamu bisa mencat dirimu sendiri Di whatsapp Kemudian bisa digunakan untuk menyimpan tugas-tugas sekolah Menyimpan link-link Misalkan link zoom Atau link tugas Tautan-tautan Ataupun pesan-pesan menarik Ataupun Stiker-stiker menarik Yang kalian ingin koleksi Bisa ditaruh di Ruang cat tersebut Oke baik kita mulai saja Langkah pertama adalah Kalian mengetik Nomor hp kalian sendiri Yang ada whatsappnya Kita coba Saya coba ketik Nomor hp saya sendiri Untuk mencontohkan Oke kemudian kita buat kontak baru Sudah untuk nama Bebas saja Saya contohkan nama Nah kekal sudah Kita save nomornya Kita save Oke kita sudah save Kemudian Nanti akan keluar Icon whatsappnya Nah jadi icon whatsapp itu Bisa kalian klik Nah sudah keluar Whatsapp keluar Kita klik saja Icon whatsapp ini Untuk bisa mencat Nomor kita Ada bilan cat Bagi suara Kita coba cat Nah Karena saya sudah Menyimpannya Dan sudah menggunakannya Beberapa tahun ya Maka sudah banyak Yang saya simpan disini Stiker-stiker Dan juga file-file yang saya butuhkan Dan ini nanti Tidak keluar Berbentuk Nama Tapi beruntuk Nomor telponnya Ini salah satu Fitur rahasia Atau bisa dibilang sedikit Trik lah Yang bisa kalian gunakan Untuk menyimpan file-file penting Atau menggabungkan beberapa Pusan whatsapp tugas-tugas Dalam satu Di ruang cat ini Coba kita lihat Di ruang whatsapp Oke baik Sekarang kita lihat Di whatsapp Nah lihat Disini Ini paling atas Ini saya sudah cat Tadi ini Dan Nomor whatsapp saya Yang sudah saya simpan Lihat Sama isinya Kemudian yang penting Apabila kalian gagal Membuka Luang cat Yang perlu diperhatikan adalah Dimana kalian menyimpan Kontak tersebut Apakah di hp Ataukah di kartu sim Atau di penyimpan yang lain Itu diperhatikan Kalau di percobaan pertama Kalian gagal Coba pindahkan sim Hapus nomornya Simpan pulang Misalkan di perangkat Atau di hp Kalau masih bisa Dibuka Coba di kartu sim Saya kan salah satunya Perti bisa Kalau saya Mengumpannya Tadi di perangkat Coba kalian simpan Di kartu sim Bila Luar icon whatsapp Diklik ya Ini sangat berguna Bisa kalian gunakan Untuk menyimpan Apalagi jam sekarang Untuk para guru Biasanya sangat berguna Untuk Membuat link zoom Atau mengedit Pesan yang ingin disampaikan Bila shift Bisa itu sifatnya Formal Maka dikhawatirkan Ada kata-kata yang tidak layak Bisa di edit dulu disini Untuk memudahkannya Saya sudah banyak sekali Menyimpan Menggunakannya Untuk diri saya pribadi Untuk link zoom Zoom dan lain sebagainya Oke Saya kira cukup Silahkan dipraktikkan Nah untuk mengetahui Nomor tersebut Kamu yakin nomor kamu Atau tidak Kalau mungkin kamu kurang Apa nomor Flip Gambar foto profil Yang sudah kamu pasang Jadi situ Profil yang sudah kamu pasang Itu sesuai Berarti itu Sudah sama kamu Kalau agak beda Berbeda Mungkin itu bukan Nomor kamu Jadi kamu salah saya Oke Seperti itu Demikian Dari saya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton